Jadi begini Bu Saji Ini masalah Baku Adon Baku Adon kan nanti Masalah apa tuh tadi Menjaga pandangan Menjaga pandangan kepada Sang Guru kan ya Ya Yang saya tanyakan Ini bagaimana kepada Puridin Yang statusnya tidak punya istri Sedangkan Tidak punya istri Duda aja misalkan Nah itu kan Harus menjaga pandangan Terus gimana itu cara Si Duda itu untuk mendekati Salon istrinya Iya Iya Saya pertanyakan itu Bagaimana kepada Santri Atau selain santri Eh santri aja khususnya ya Ketika beliau Mencari Calon Sang istri Nah itu kan Harus melihat ya Kecantikannya Kecantikannya Tingkah lakunya Akhlaknya Terus ini Contoh Saya istri Ini calon istri saya Apakah saya Untuk begini Itu bagaimana itu saya Untuk mengetahuin Si calon istri Saya kasih Nama duda Bener loh Jadi gini Yang mau saya tanya Kita akan membahas Tadi itu Kita akan membahas Tadi itu Artinya gini Seorang wali Itu kan suka ada yang lebih sikit Itu kan Habar gitu Kenapa sih bahasa Tersautnya itu Saya lupa lah Ya Nah itu Nah itu satu Kan ada seorang Murid lah Terlalu kalau pakir Ke Murid aja Tapi dia kadangkala Ketika melihat Seseorang Begitu kan Jadi dia seolah tahu Jadi dia ini Dari gini Gini Kayak tadi gak tau Misalkan Apakah itu Proses menuju ke arah Tadi itu Bagaimana Muridnya Murid Murid Ya murid Misalkan Murid nih Sama murid Atau ke Lagi sosial lah Diluar kan gitu Melihat Isilanya sosok Keseorang Kayak misalkan Kayak orang gila Dan lain sebagainya Seolah-olah dia tahu Apakah Proses ke arah situ Apakah itu Hanya kebetulan Tapi kalau berbicara Kebetulan Kalau kebetulan kan Hanya sekali Dua Gitu kan Kalau ini kan Hampir sering Ya Gini Terus Dari kemarin kan Selalu menyinggung Terkait Tafakur Jadi pengen tahu Sejauh mana Itu bentuk Tafakur Mengenai Rubuh Bia Dan batasan-batasannya Sampai mana Karena Khawatir Takut Terkategorikan Tergolong Kaum Tanjilah itu Yang tadi Dibahas Jadi ini adalah Apa Proses menuju Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Pendidikannya itu Lebih Daripada Lebih dari Sekedar Pendidikan Dari Tentara Kalau tentara Kan Wah iuh Teges Tanya I alabatan Sebenarnya Lebih parah Kenapa Karena aturannya Yang sangat-sangat Luar biasa lah Berat lah Cukur Makanya dalam hal Berjalan saja Itu kan harus sampai Menundukan Hasil bagaimana Ketika seseorang itu Pengen menikah Yang Dimana dia harus Berkenalan Yang Harus dekat Tahu bagaimana Sifatnya segala macam Atau terserah Mama Rosit Mau menggunakan Pandangan yang mana ini Pandangan Ilmu syariat Atau pandangan Dari ilmu Tarekat Kalau tarekat Seperti ini tadi Kalau syariat Ya berarti Bola-bola saja Kalau tarekat Itu sudah tidak Melihat itu lagi Mama Sudah tidak Melihat itu lagi Misalkan ketika Guru sudah menawarkan Saya Kalau ini Kes Nekah Bajeng Juminten Gitu Atau sudah selesai Nya Mau suka Mau gak suka Selesai Harus mau Mau gak ceng Tentu Sikat baik Itu kan Sebagai bentuk Ketahatan Kepada guru Untuk penghantar Menuju Ketahatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Gak melihat itu lagi Mama Kecuali Ketika dia Sudah selesai Dari itu semua Tingkat murid Sudah lulus Dia tidak lagi Murid Tapi sudah Menjadi murad Kalau itu ya Gimana Allah Subhanahu wa ta'ala Gerakan kepada Dirinya Nah sehingga Jawaban dari Mama tadi Mau terserah Menggunakan Timbangan Sareat Silahkan Atau timbangan Dari ilmu Tarekat Silahkan Kalau Ilmu Sareat Ya otomatis Tadi Boleh Bertemu Boleh Ngobrol Boleh Teleponan Chattingan Video call Tapi Tapi kalau Ilmu Tarekat Cut Semuanya Gak bisa Atau iya Kalau Mau Maka Standar Ilmu Tarekat Berarti sesuai Dengan Ini dong Gitu Sesuai Dengan Aturan Itu Kalau Menjadi Murid Tarekat Yang hakiki Tapi Kalau Pengen Jadi Murid Murid Tantarekat Silahkan Menggabai Itu pertanyaan Satu ya Terus pertanyaan Yang kedua Dari Siapa Sheikh Abdullah Sahroni Bagaimana Seorang Murid Dirinya Sudah Misalkan Sudah Mengalami Apa Yang dialami Oleh Seorang Alim Alifat Misalnya Nah Punya Insting Tadi Bisa Membaca Seseorang Itu ya Berarti Setidaknya Dia Dapat Sekian Persen Daripada Ilmu Hakikat Ya Tapi Apa Tapi Kita Harus Terlebih Dahulu Melihat Latar Belakang Dari Orang Ini Dari Murid Ini Jadi Kalau Dikaitkan Dengan Aturan Aturan Atau Adab Murid Apakah Sesuai Atau Tidak Atau Jangan Jangan Itu Adalah Bisikan Setan Bisikan Nafsu Dan Beda Antara Seseorang Yang Majlid Atau Bahasanya Seseorang Yang Fana Dengan Seseorang Yang Ini Di Bisik Oleh Jin Ketika Seseorang Dibisik Kadang Bener Kadang Bener Kadang Salah Bahkan Misalkan Sering Benernya Misalkan Daripada Salahnya Tetap Itu kan Tetap Kita harus melihat Kepada latar belakang Dari si murid ini Dari sisi Amalia Dari sisi Kejernihan Rohani Dan Seterusnya Yang Yang ada Dalam Aturan Tarekat Kalau memang Dia itu Sesuai dengan Sesuai dengan Adab-adab Muri Ya berarti Dia sedikit Naik tingkatan Menjadi fakir Gitu Tapi belum Menjadi murad Gitu ya Saya rasa cukup ini Sahroni ya Tafakur ya Bagaimana Tafakur Rubi Tentu Tentu bisa Tentu bisa Gak bisa Apa Allah Ta'ala Kita tafakuri Gak bisa Karena apa Tadi Masuk dalam Apa yang disampaikan Oleh Syekh Abdul Ghanian Abulsi Tadi Bahwa akal itu Tidak memiliki Porsi untuk Mendapatkan Bagian dari Ilmu hakikat Atau ilmu syariat Kecuali dari Kitab Dan sunnah Atau Penafsiran-penafsiran Dari keduanya Makanya Tafakru Fi khulkillah Ola Tafakru Fidatillah Boleh Bertafakur Kepada Makhluk Allah Ciptaan Allah Tapi tidak Boleh Tafakur Kepada Dat Allah Fata Fata Laku Maka kalian Akan hancur Ketika Mentafakuri Zat Allah Subhanahu wa ta'ala Nah sehingga Bagaimana Untuk bisa Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Tadi Yang pernah Dijelaskan itu Antara Amalia dengan Modal Keilmuan itu Harus Seimbang Dia Dikir-medikir Kemudian Diimbangi Dengan Pengetahuan Haji Soalnya Soalnya Kalau tanpa Itu Dia khawatirkan Dia itu Akan menjadi Seseorang Yang Sesat Tidak Usul Ke Allah Ta'ala Betapa Banyak Kita itu Sering melihat Orang-orang Yang Kalo Tapi Hatinya Kosong Gitu Dan Bukan Dia Usul Ke Allah Ta'ala Tapi Usul Kepada Jin Dan Iblis Setan Meskipun Dia Misalkan Dia merasa Bahwa Ruh Saya itu Berpindah Kemana-mana Gitu Jadi Misalnya Penebusan Latifah Atau Penebusan Merokobah Misalnya Ada Keterangan Latifah Itu Ketika Menebus Latifah Kolbi Maka Ada Akan Ada Aura Kuning Jadi Dia Berhayal Menunggu Nih Jikir Allah 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 Tapi Pengen Dapet Cahaya Kuning Faidahnya Apa Padahal Itu Adalah Bahasa Isyarat Jadi Kuning Itu Menunjukkan Apa Ijo Menunjukkan Apa Ada Apa Penafsiran Penafsirannya Sendiri Iya Semuanya Sama Jadi Ada Ada Keterangannya Itu Di Fathul Arifin Itu Bahwa Auranya Berwarna Kuning Auranya Berwarna Ijo Kalau Latifah Latifah Kalbu Warnanya Kuning Latifah Ijo Artinya Ini Gitu Dan Yang Ditunggu Oleh Seorang Murid Ketika Melaksanakan Latifah Itu Bukan Agar Hatinya Itu Jernih Tetapi Menunggu Itu Menunggu Auranya Kuning Cahaya 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 Kuning Yang Dia Gambarkan Cahaya Kuning Padahal Apa Cahaya Kuning Itu Kehati-hatian Di antaranya Itu Artinya Ketika Bagaimana Ketika kita Berada di Lampu Ijo Perapatan Kan ada Lampu Kuning Apa Itu Hati-hati Ijo Jalan Merah Stop Begitu Juga Dalam Perilaku Kita Sehingga Artinya Ketika Seseorang Itu Sedang Melaksanakan Latifah Kolbi Ya Dia Harus Berhati-hati Dalam Semua Hal Dalam Hal Makanan Dalam Hal Keyakinan Dalam Hal Perbuatan Segala Macem Ucapan Gitu Maksudnya Bukan Hanya Menunggu Oh Saya Niket Latifah Di Tempat Yang Gelap Cahaya Kuning Jadi Gitu Dia Khawatirkan Gitu Ketika Tidak Ada Keseimbangan Antara Keilman Dengan Amalia Gitu Sudah Gak ada Yang lain Di setiap Waktu Makanya Yang Yang Pembahasan Kemarin Malam Itu Boleh Seseorang Itu Tidak Tolah Tolah Kanan Kiri Atau Kedepan Tapi Niatnya Adalah Untuk Iktibar Melihat Misalnya Seseorang Yang Pengemis Kemudian Dengan Anak Anaknya Yang Gak Pernah Mandi Segala Macem Apa Pelajaran Yang Diambil Dari Situ Kan Tafakur Melihat Misalnya Mama Rosit Yang Ini Lagi Jeleknya Lagi Julit Sehroni Misalnya Julit Hasud Dendam Segala Macem Oh Tafakur Ternyata Seperti Ini Gambaran Dari Seseorang Yang Seseorang Yang Memiliki Sifat Sifat Buruk Sehingga Kita Introspeksi Sehingga Kita Tidak Melakukan Hal Yang Sama Beliau Lakukan Contoh Ya Mama Tapi Kalau Tafakur Yang Masuk Dari Yang Tafakur Sa'atin Itu Ucapan Dari Imam Syafi'i Tafakur Sa'atin Khairun Ibadati Sabi'i Nasanah Kalau Enggak Salah Perkataan Dari Imam Syafi'i Itu Tafakur Yang Untuk Menuju Cinta Kepada Allah Ta'ala Jelas Itu Jelas Wallahu Ta'ala Alam Bis Alam Subscribe Like Dan Comment Di bawah Ini Nah Jika Teman-teman Ada Unek-unek Ada Pertanyaan Dan lain sebagainya Silahkan Tinggalkan Pesan Di Kolom Komentar Di bawah Ini Terima kasih Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh